kita naikkan posisi remote masih off kita coba ke mcb panel mesin itu mcb kita naikkan dan kita coba trip dia mau sekarang kita akan lihat digital yang di mainboard juga masih di nol karena remote juga belum bisa hidupkan sekarang kita coba hidupkan pompa sudah mulai jalan oke teman-teman disini saya akan menjelaskan beberapa fungsi dari komponen yang ada pada mainboard untuk pembelajaran kita semua yang dimana teman-teman bisa lihat disitu ada angka 42 berarti suhu air yang terbaca itu 42 derajat dan disini teman-teman bisa lihat ini adalah CT yang tersebut adalah current transformer atau current sensor disini ada kabel yang masuk melewati lubang CT berfungsi sebagai sinyal atau proteksi untuk pengaman kontaktor maupun pengaman kompresor yang mana jika terjadi arus yang tinggi maka dia akan memproteksi ke mainboard untuk mematikan kontaktor dan pada alat pada remote itu sendiri pun juga akan terdeteksi error sedangkan yang ini adalah beberapa relay ini ada 9 yang mana setiap relay ini fungsinya berbeda-beda untuk fan motor untuk 4-way valet untuk water pump untuk load switch untuk selenoid dan juga untuk sensor sensor seperti sensor HP LP oke kita lanjut ke beberapa sensor thermis yang dimana disini terdiri dari satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, tujuh, tujuh thermis dan ini adalah water out sensor fungsinya adalah untuk membaca air outlet suhu temperatur suhu temperatur air outlet sedangkan yang ini adalah water inlet yang mana berfungsi untuk membaca suhu temperatur air yang masuk pada unit hitam di sini ada beberapa thermis seperti thermis untuk discharge sensor thermis refrigerant thermis sugar ambient kemudian dan thermis evap mungkin teman-teman sudah paham mengenai beberapa nama atau fungsi dari setiap thermis tersebut semuanya itu dikontrol oleh PCB board ini jadi jika terjadi suatu kegagalan sistem maka mainboard akan mengalami error dan akan menampilkan kode error pada digital yang ada di atas tersebut ini adalah trafo trafo untuk power supply nya mainboard yang mana keluarannya itu 12 volt ini adalah IC mecom ini adalah suhu temperatur air untuk outletnya outlet water temperatur ini terbaca di 43 derajat dan sebagai indikator untuk kode error yang ada pada sistem sedangkan yang ini adalah thermal overload contactor atau thermal overload relay yang biasa disebut dengan Tor dan disini ada beberapa huruf angka T16 18 20 dan 24 ampere yang mana thermal overload kontaktor ini bekerja jika suhu pada suatu komponen yang ada pada thermal overload itu seperti semacam binetal jika dia melebihi kapasitas atau dia melebihi settingan yang kita setting dia akan memutus kontaktor kontaktor dan thermal overload relay atau thermal overload kontaktor itu akan drip oke teman-teman ini kita akan coba hidupkan kompresornya nah oke kompresornya sudah mulai on kompresor yang terbaca kompresor yang terbaca 14, sekian 14,6 17,92 15,4 15,4 15,12 loncat loncat ini 16,4 16,5 kompresor ini kompresor ini topasitasnya 10 pk fontasinya 380 3 pas jadi kita harus mengukur setiap pasnya RSD nya berapa arus yang keluar sekarang kita coba ukur voltasenya R ke S 389 RGT 390 volt RGT 384 ini water pump kita cek juga water pump nya normal tidak ada kendala bagus dan kita akan tutup kembali dan sekian dari saya semoga apa yang saya share ini bisa bermanfaat buat teman-teman dan terima kasih untuk semuanya jangan lupa like dan subscribe selamat menikmati selamat menikmati